Sejumlah mantan anggota GAM mengecam keras pernyataan koordinator jurubicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno, Daniel Anzar Simanjuntak yang mengatakan lahan Prabowo di Aceh digunakan oleh ex-GAM. Menurut mantan anggota GAM, Tengku Sheki, pernyataan jurubicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno, Daniel Anzar Simanjuntak yang menyebut lahan Prabowo di Aceh tengah dan benar meriah. Selama ini digunakan oleh mantan kombatan GAM adalah kebohongan besar. Para bekas anggota GAM tidak pernah menggunakan lahan tersebut. Pernyataan itu juga dianggap sebagai bentuk penghinaan karena ribuan hektare lahan HTI milik Prabowo di Aceh justru baru diketahui sekarang ini setelah Jokowi mengungkapkan hal tersebut dalam debat Capres kedua lalu. Karenanya mereka meminta Daniel segera mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Ini atas nama ex-Kobatan yang mengatasnamakan GAM independen. Hari ini menyatakan sikap dengan tegas dan marah bahwa apa yang disampaikan oleh Daniel tersebut ini bohong dan tidak benar. Itu yang perlu saudara-saudara ketahui. Kita sudah cek seluruh kobatan di seluruh Aceh. Tidak pernah ada menggunakan. Yang saya bantah di sini seakan-akan Daniel menyampaikan bahwa tanah yang ada di Prabowo ini digunakan untuk kobatan. Seakan-akan kobatan berjuang selama ini hanya untuk mengharap tanah yang ada di Prabowo. Sedangkan tanah tersebut bukan tanah Prabowo, tanah bangsa Aceh. Jadi kobatan ini tidak perlu mengharap tanah dari Prabowo. Tidak perlu. Itu tanah bangsa kita. Justru kita ingin merebut kembali dan meminta Presiden Jokowi segera sebelum ada Capres ini harus ada pernyataan untuk mengembalikan tanah Prabowo ke Aceh. Itu yang perlu kami tegaskan. Terima kasih.